Nanti interview lagi, kemarin 20 aja susah sortirnya. Media Jepang pandang sebelah mata Timnas Indonesia. Media Jepang Friday Digital menilai Timnas Indonesia sebagai tim yang lemah di Asia Tenggara. Penilaian tersebut didasarkan dari peringkat FIFA. Setelah menahan imbang Palestina dan ditumbangkan 2-0 Argentina dalam FIFA Badge di Juni kemarin, Indonesia saat ini memang berada di posisi 150 dundia. Tentu apabila dibandingkan dengan Jepang sangat jauh karena mereka ada di urutan ke-20. Sementara itu, Timnas Indonesia dan Timnas Jepang sendiri akan saling berhadapan di Piala Asia 2023 yang bakal dihelat awal tahun depan di Qatar. Indonesia berada di 150 yang rendah berdasarkan ranking FIFA dibandingkan dengan peringkat ke-20 Jepang. Tulis Friday Digital. Timnas Indonesia sendiri tidak bisa dipungkiri memang bersusah payah untuk lolos ke Piala Asia. Di bawah komando Sintayong, squad Garuda berhasil lolos menjadi runner-up terbaik. Untuk itu, dalam hal ini pengamal sepak bola terkenal Justinus Laksana atau Coach Justin mengatakan bahwa prestasi lolos dari kru Piala Asia jauh lebih berharga daripada meraih 10 kali juara Piala AFF. Lalu pernyataan tersebut, Coach Justin pun berharap agar masyarakat sepak bola Indonesia dapat lebih memahami pentingnya nilai Piala Asia dan berfokus untuk mencapai prestasi di event tersebut. Makanya gue bilang kita kalau lolos grup, untuk gue value-nya lebih berharga daripada 10 Piala AFF. Tutur Coach Justin Calon Dirtek PSSI baru pernah tolak latih Timnas Indonesia? Belakangan ini, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membocorkan ciri-ciri calon Dirtek PSSI pengganti Indra Shafri. Zainuddin Amali mengatakan bahwa calon Dirtek PSSI merupakan orang terkenal di dunia sepak bola dan berusia sekitar 60 tahunan. Menanggapi gunjingan ini, Ketua PSSI Erick Tahir pun meminta pencipta sepak bola tanah air untuk bersabar soal siapa sosok Dirtek PSSI yang baru. Sebab federasi masih menjalin negosiasi dengan calon pengganti Indra Shafri tersebut. Sementara jika merujuk penyataan Zainuddin Amali, kriteria tersebut mengarah ke satu nama kuat yakni sosok yang pernah membawa Timnas Jerman meraih gelar juara Piala Dunia 90-an Lothar Mataus. Hubungan baik Mataus dan Erick Tahir juga bisa jadi menjadi faktor pendukung di mana pria Jerman merupakan andalan interbilan media 1980-an akhir sampai dengan 90-an awal. Di sisi lain, fakta menarik terkait sok-sok Lothar Mataus. Pria kelahiran 21 Maret 1961 ini memang tak memiliki karir kepelatihan yang menterek. Selain itu, terkait Timnas Indonesia pun Mataus punya cerita menarik di mana ia pernah menolak sejarah halus saat ditawari melatih skuat Garuda. Menurut Mataus, Timnas Indonesia sebaiknya memiliki pelatih dengan bahasa dan mental yang sama, hal itu disampaikan pada 2019 silam. Saat itu kondisinya Timnas Indonesia baru saja mendepak Simon Beckman Deme, menyusul rentetan hasil buruk termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2022. Untuk itu menarik dinantikan siapa yang bakal menjadi diretek baru PSSI pengganti Indra Shafri. Mungkinkah Lothar Mataus atau sosok yang lainnya? Namun, kualitas dan pengalaman mumpuni tentu menjadi secara wajib yang harus dimiliki apalagi menjadi pengganti seorang Indra Shafri. Sintayong kembali dipercaya tangan di Timnas kelompok umur Dipastikan oleh Ketua PSSI Erick Thohir, selain mendengar di Timnas Indonesia Senior, Sintayong akan melatih Timnas Indonesia U23 di dua turnamen tahun ini. Di mana Sintayong bakal memimpin Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 dan juga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Piala AFF U23 2023 sendiri akan digelar di Thailand pada 16 hingga 27 Agustus ini. Setelah itu, Timnas Indonesia U23 bakal menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 6 hingga 12 September mendatang. Piala AFF U23, kualifikasi Piala Asia U23 dan Timnas Indonesia Senior di bawah asuan Sintayong. Terang Erick Thohir Jika Sintayong masih memegang Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 dan juga kualifikasi Piala Asia U23 2024, itu artinya Indra Shafri akan melatih Timnas Indonesia U24 di ASEAN Games 2022 saja. Kejuaraan tersebut bakal digelar di China pada 23 September hingga 8 Oktober mendatang. Tinggal target? Sama seperti ASEAN Games 2022, kami tidak menargetkan apa-apa. Kami ingin tim muda kita dipersiapkan sebagai junjang untuk Timnas Indonesia Senior. Ingat, kualifikasi Piala Asia U23 2024 kalau kami lolos. Kami akan bermain di Piala Asia U23 tahun depan. Kalau masuk 3 tim terbaik, kita main kemana? Olimpiade 2024. Alhamdulillah, kan mencoba? Artinya apa ketika ASEAN Games 2022 dan Piala AFF U23 2023 ini? Boleh dong kami pakai sebagai persiapan untuk mimpi yang lebih besar? Toh si Games 2023 sudah juara. Tutur Erik Tohir Selain bersama Timnas Indonesia U23, Sintayu juga telah dihadapkan dengan agenda padat bersama Timnas Indonesia Senior tahun ini. Termasuk diantaranya adalah FIFA Batch Day pada 4 hingga 12 September 2023, hingga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 yakni pada 12 hingga 17 Oktober mendatang. Terima kasih telah menonton!